Timnas Indonesia memang gagal mendapatkan kemenangan atas Laos Setelah pada pertandingan tersebut mereka harus puas bermain imbang 3-3 Padahal Timnas Indonesia sempat unggul 3-2 Walaupun bermain dengan 10 pemain usai di kartu merahnya Marcelino Namun berkat hasil imbang tersebut Membawa Timnas Indonesia sukses memuncaki kelasmen Dengan 4 poin Sementara itu Laos harus puas berada di posisi jurul kunci Dengan 1 poin Seperti inilah komentar fans Malaysia, Vietnam, dan Thailand Tidak apa-apa Indonesia Setidaknya mereka menjadi runner-up sebanyak 5 kali Yang merupakan terbanyak di kompetisi ini Dan juga bermain di beberapa kualifikasi Piala Dunia Mengikuti jejak kakak beradik Thailand dan Vietnam Bermain dengan Laos tapi serasa Indonesia bermain dengan Thailand Laos bermain sangat baik dan kuat pada pertandingan ini Selamat untuk saudara-saudaraku di Laos Tim Laos dan Indonesia terbilang cukup muda Namun mereka menampilkan pertandingan yang sangat bagus Tim manapun yang menang hari ini benar-benar layak mendapatkannya Tim Laos bermain sangat baik hari ini Mencetak 3 gol melawan Indonesia Dan bahkan mengubah superstar Ronaldo menjadi pemain biasa Mereka benar-benar berhak mendapatkan yang lebih baik Kami sangat bangga dengan tetangga kami Laos Indonesia sedang menghemat energi untuk bersaing dengan Vietnam Selamat kepada Laos atas pertandingan luar biasa melawan Indonesia Cinta Laos dari Vietnam Kedua tim menggunakan pemain yang masih sangat muda Dan menunjukkan dedikasi yang besar U21 Indonesia versus U22 Laos Ada pemain keturunan Belanda pun inilah level Indonesia Selamat Laos tim yang patut mendapatkan pujian se-ASEAN Pemain Indonesia bermain lebih buruk dari Laos Hal ini akibat terlalu banyaknya naturalisasi Yang menyebabkan pemain dalam negeri tidak banyak mendapat kesempatan bermain Meski separuh skuad masih berstatus pemain lama Namun mereka tetap belum bisa menang melawan tim muda Laos di kandang sendiri Selamat saudara Laos Selamat kepada 10 pemain Indonesia yang bermain imbang dengan 11 pemain tim Laos Selamat untuk Laos Indonesia pasti akan kecewa dan mencari cara untuk menyalahkan kegagalan tersebut Pemain asal Laos yang mencetak gol pertamanya masih berusia 17 tahun Menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dibandingkan pemain Indonesia yang mengaku berusia 19 tahun Sungguh luar biasa Laos menunjukkan kepada diri mereka sendiri bahwa keberanian dan kekuatan mereka hanya perlu ditingkatkan dan mereka akan sukses Mereka bermain sangat baik Peluang mereka memenangkan pertandingan lebih besar dibandingkan Indonesia Selamat saudara-saudara Laos dari Hanoi Sungguh jika Indonesia tidak membangun sepak bola generasi muda dan hanya mengandalkan pemain asing Sepak bola Indonesia masih tertinggal jauh dari Vietnam dan Thailand dalam hal pembinaan pemain muda dalam negeri Melihat pemain asli Indonesia hanya bermain setara dengan Laos saja sudah cukup untuk dipahami Indonesia bermain sangat baik namun Laos bermain lebih baik tiga-tiga adalah hasil yang adil Selamat kepada saudara-saudara kita di Laos Anda telah membuat kemajuan besar dan akan melangkah lebih jauh lagi di masa depan Semoga saja Vietnam dan Laos sama-sama mencapai bebak semipinal Menurut Anda, mana yang lebih buruk? Pertama Thailand bermain imbang melawan Laos di laga persahabatan Kedua Indonesia bermain imbang melawan Laos di laga resmi Permainan bagus untuk kedua tim Sinta yang benar Indonesia tidak bisa bermain sepak bola Tim murni Indonesia sungguh beruntung bisa bermain imbang melawan Laos di kandangnya sendiri Lumayan Laos imbang dengan Indonesia Selamat Laos dari Malaysia